Halo guys kembali lagi bersama gua supporter Indra dimana untuk update-an season ke-4 nih asik dimana untuk season ke-4 malam sebelum perang udah aktif dan buat kalian yang udah klaim selamat ya kalian ambil klaim lemannya kalau gua secara pribadi gua ngambil klaim yang buat ini guys pekerja jadi kita lihat di pekerjaan yang bagian ini kayaknya Oh bukan kita lihat di bagian sini yang bernama besly gua pas kalah itu kan pengambilan Eden habis itu kan kita ngambilin hadiah yang kita dapatkan dari mengikuti aliansi dan mendapatkan aliansi Fajar Hero nah di bagian Fajar Hero ini gua mengambil si karakter besly ini karena yang lainnya udah tercukupi menurut gua secara pribadi di bagian potret kalian bisa cek lalu ke bagian aliansi Fajar Hero konstruksi nah disini gua klaim besly itu dikarenakan buat apa di sini kita bisa mengetahuin bahwa peningkatan limit pelatihan lalu ekspansi barat enhan eksplorasi dan juga enhan pantari yang aktif namun karena masih tier epic ataupun tier yang warna ungu di bagian sini kita bisa mengetahuin yang baru aktif itu cuma ada dua yaitu latihan pukul dan juga manajemen barat dimana untuk limit prajuritnya itu bakalan bertambah dari 10 hingga plus 50 lalu untuk latihannya efektif saat bekerja di camp pelatihan infanteri dimana kapasitasnya bisa untuk bertambah lebih dari 3 hingga 15% dari total yang kita milikin ini cocok banget namun gua bahkan aktifin yang banget limit prajurit agar limit kita bertambah dari total yang maksimum jadi menambahan namun yang kita butuhkan otomatis yaitu adalah item item yang kita perlu item yang kita perlu itu warnanya ungu guys am fragmennya ya regmennya yang kita butuhin warnanya ungu lalu juga di bagian malam sebelum ini kita akan mempunyai sebuah pcs-nya atau piece yang kita punya nah petunjuk seperti ini sebetulnya kita cuman membutuhkan satu-satu aja namun kalau kalian kurang nanti kalian bisa untuk tambahin minta dari temen-temen ataupun minta dari info dunianya ini ke bagian perolehan lebih minta bantuan ke dunia maupun aliansi Nah klik aja nanti secara otomatis akan langsung ngepost nah di bagian sini kan ngepost lalu minta bantuan ke bagian aliansi kalau mereka mengeklik nanti mereka bisa membantu seperti contohnya kita lihat nah di bagian sini ada orang lain ya lalu klik aja dimana dia membutuhkan warna nomor 369 seperti ini kita pilih bisa lihat nih tiga gua enggak punya lalu nomor enam di sini kosong ada lagi di nomor 11 disini gua mempunyai tujuh gua bantu kurangin satu lalu ada nomor 13 dan 14 kita lihat nomor 14 punya lima nomor 13 nya kosong ya jadi gua bisa bantu kedua doang orang lain kalau membantu nanti gua bakalan claim dan juga mendapatkannya seperti itu guys ada juga dari hasil kalian jarah ya kalian jarang-jarah seperti ini kalian bisa untuk jualin ataupun sumber daya kalau kalian udah cukup ya namun gua saranin gua kehabisan juga untuk bahan sumber daya gua usahakan saat kalian bermain nih kalian aktif dua kali sehari jadi kalian jarah dua kali sehari ataupun lebih otomatis untuk nambahin pabrik kalian ya material-material kalian ini setelah itu kalian bisa untuk klemin ataupun tukar ke bagian helikopter kalau helikopter kalian udah level 12 maksimal nanti di bagian bawah ini kalian bisa untuk tukar menukar nih bagian sini seperti kali gini kalian bisa untuk membeli untuk sumber daya kalian penyimpanan kalian kelak kalian akan gunakan ataupun kalian ya selesaikan misi masuk ke aliansi yang tinggi dan pusat-pusat kontrol yang lainnya agar saat semalam sebelum perang kalian bisa untuk transaksi Intel ini lebih banyak lagi seperti ini empat kali nah ini tiga kali namun kalau kalian udah level potretnya udah ya 23 ke atas lah itu akan membutuhkan material banyak banget kalau kalian mau upgrade fasilitas-fasilitas kalian seperti halnya di bagian sini untuk dunia barunya ke season keempat di server 220 dia akan bergabung dengan server 224 dan server 227 di bagian sini dan totalitas mendukung dua harian transfer aliansi transfer pribadi kalian bisa menggunakannya juga kita lihat lagi di bagian sini untuk harinya yaitu dua adalah hari kedua tentang fasilitas juga nah tentang fasilitas-fasilitas seperti ini itu sangat penting banget ya kita mengupgrade-upgrade seperti ini level 22 truk garansi gua ini mau membutuhkan konsumsi sumber dayanya untuk naik ke level 23 itu banyak banget yang dibutuhkan yaitu besi totalitas 21.000 dan di bagian malam aliansi itu juga kalian membutuhkan banyak banget jika kalian mau mem-open ya mau open chest ini hingga ke maksimum ini batas ke season 3 dengan total 1,1 juta tuh banyak banyak banget yang dibutuhkan karena kayak gini transaksi kita cuman interaksi nambah 80 poin aja dari 100.640 kita dengan modal 100 batu kita klik dia cuma menambah berapa itu tadi 80 kan 80 aja ataupun jadi 100.720 nah ini inilah yang agak susah makanya saat kita menjarah itu garis fokus harus banget jarahin banyak-banyak aja untuk dapetin plot toys tersebut guys lagi di bagian sini gua lagi kondisi Masuki ke tahap level 24 untuk fortress gua secara pribadi kalau yang lain-lainnya lagi kondisi update-update ya Hai ini lima pegawai gua ini lagi ngapain ya untuk naikin setidaknya sama semua levelnya hingga ke level 23 maupun ke nanti naik ke level 24 makanya tetep stay stuck ke 12 juta karena Army gua juga hilang kapasitas Army gua itu hingga 3400 padahal dulu gua pernah buatin video kan hingga kapasitas gua itu mencapai 3.900 pasukan banyak banget yang gua milikin pas kala itu namun habis itu dibabat kita habis gara-gara gua keluar aliansi mau pindah eh malah dihancurin dulu ya udahlah nasib dan gua harus mengorbankan banyak batkoin kenangan gua hingga mencapai level 90 nih level 90 90 85 80 ini karakter-karakter utama yang gua gunakan dan juga aliansi kontraknya dari Kelly ke bagian bulan berbolton ya Bolton ya ampun jauh banget masih yang status pekerjaannya setidaknya gua pengennya ini dari tiga garasi yang gua milikin itu pada level 70-an dulu habis ke level 70-an barulah gua upgrade ke bagian garasi yang pertama hingga level ya 90 ataupun yang level 100 kayak gitu guys agar bisa gua eksplorasi lagi nih dari item yang gua milikin nah kayak gitu untuk informasi malam spesial sebelum perang dimana tiga hari kemudian dua hari kemudian akan memulai season keempat di bagian server 220 punya gua secara pribadi Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bagi ya see you next time bye bye